Halo semua, jumpa lagi dengan channel kita GBPN Project Waktunya Nah, oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini Kita ada project ngecap jenis candy tune Nanti untuk step-stepnya, nanti saya akan bagikan buat teman-teman Untuk pengecatan jenis candy tune itu seperti apa sih Supaya mendapatkan hasil yang maksimal Tidak ngecatnya itu, loncat ke sini Sini, sini, dan sini Modalnya kayak gini Nah, oke seperti apa untuk langkah-langkah yang saya bagikan untuk di video kali ini Simak terus video ini, supaya teman-teman gagal maaf Dan seperti naik Pulang pd, tiga lagi Oke, seperti apa untuk keseluruhan video kali ini Simak terus, sampai selesai Lanjut Nah, oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim Ini untuk bagian tangkinya ini kemarin sempat bocor teman-teman Jadi saya las, lalu saya epoksi bagian yang sudah ganti plat Lalu sudah kita dempul seperti gini Untuk dempulnya kita diamin Satu malam dan ini kita amplas Untuk grid awal kita gunakan amplas ukuran 120 Menggunakan blok kayu supaya hasil pengamplasan kita lebih lurus Untuk teknik pengamplasannya disini saya gunakan amplas kering teman-teman Tidak menggunakan air Dan setelah amplas ukuran 120 sudah dirasa selesai Disini kita lanjut untuk grid yang sedikit lebih halus diatasnya teman-teman Disini kita gunakan amplas ukuran 240 Disini kita gunakan tatakan dari sandal Dan untuk pengamplasannya kita lebihkan Supaya amplas bekas yang agak kasar 120 itu bisa terjangkau dengan amplas 240 Dan disini kita amplas secara menyeluruh Setelah dirasa udah rata untuk dempulnya Disini kita amplas menggunakan grid ukuran 400 Menggunakan air dan sabun teman-teman Oke disini kita lanjut ke tahap selanjutnya teman-teman Disini kita lanjut ke tahap epoksi teman-teman Untuk tahap epoksi Kebetulan kemarin sudah kita bikinkan pengaplikasian epoksi yang baik dan benar Buat teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya tentang pengaplikasian epoksi seperti gini Oke lanjut Dan sebelum pengamplasan Disini saya kasih klik sedikit buat teman-teman semua ya Karena setelah epoksi kering kadang ada beberapa bagian yang tidak terkena amplas Apalagi kita mengamplasnya menggunakan amplas air Jadi disini saya kasih triknya yaitu Untuk epoksinya setelah kering disini kita cat menggunakan cat warna hitam tipis teman-teman Seperti gini Yang fungsinya sendiri Saat nanti di amplas Bisa terlihat bagian mana yang sekiranya sudah kita amplas atau belum teman-teman Jadi trik ini meminimalisir Kemudian bagian yang belum terkena amplas Tipis saja seperti gini Jangan tebal-tebal Nah disini saya menggunakan cat aerosol dari Sobun Set Dipraktis Untuk amplas disini Saya gunakan amplas ukuran 400 Dan untuk trik ini Untuk tahap-tahap pengamplasan epoksi seperti gini Menurut saya ini Sangat efisien ya buat teman-teman Apalagi yang masih belajar seperti saya Kalau usah profesional ya Trik ini mungkin sudah diabaikan Jadi sangat diuntungkan banget Saat kita mengaplikasikan epoksi di media-media yang mungkin banyak lekukan teman-teman Nah katakan di bagian-bagian lekukan itu Ada yang tidak terkena amplas gitu Jadi setelah kita cat hitam seperti gini Cat hitam seperti gini Jadi untuk mensiasatinya Gampang banget Untuk cat hitamnya ini kita amplas keseluruhan Nah jadi Dengan begitu Sudah terlihat Semua bagian yang sudah kita amplas Oke seperti gini teman-teman Hasilnya setelah kita amplas Dan Ini menurut saya catnya terlalu tebel teman-teman Untuk cat hitamnya Ini terlalu tebel saya mengaplikasikannya Kurang tipis Nah kurang lebih seperti gini Jadi trik ini bisa meminimalisir Bagian-bagian Yang memang belum kita amplas Jadi setelah kita Beri tanda warna hitam seperti gini Atau kita cat menggunakan cat hitam seperti gini Otomatis kita Pengamplasannya lebih mudah teman-teman Untuk urutannya Oke seperti gini Dan disini kita lanjut ke tahap selanjutnya teman-teman Disini kita naik ke cat dasar Untuk cat dasar Karena ini nanti untuk cat inti Menggunakan cat candy merah Candy tune merah Disini untuk cat dasar Saya gunakan cat silver Dengan saya tambahkan cat candy tune merahnya teman-teman Itu udah kebiasaan saya juga sih Itu kembali lagi pada selera teman-teman Kalau saya lebih enak Menggunakan cat dasar Yang saya dekatkan dengan warna inti Kurang lebih rasionya Satu banding satu Untuk cat silver Dan satu untuk cat candy tune merah Disini untuk setting kebrek seprekan Untuk pattern kita buka penuh Untuk jarum kita buka penuh Untuk angin kita menyesuaikan aja Dirasa udah cukup Udah kita langsung tembak Disini intinya saya ogah Ogah mikir bahwa intinya Disini untuk teknik aplikasi Untuk teknik aplikasi cat dasar Kita aplikasikan dari pinggir dulu teman-teman Dan disini untuk pengaplikasiannya Kita usahakan serapet mungkin teman-teman Untuk mendapatkan partikel metallic Yang sesuai dengan yang kita inginkan Dengan setting seprekan yang Memang kita buka full Semua untuk settingannya teman-teman Baik dari pattern Lalu bukaan jarum Dan maupun angin Untuk angin kita sesuaikan aja Dirasa udah pas untuk tekanannya Itu udah kita langsung tembak Dan untuk bahan yang kita gunakan Ini kita gunakan Cat jenis PU teman-teman Supaya yang bisa memangkas waktu Dalam pengerjaan kita Untuk daya keringnya lebih cepat Dibanding kita menggunakan Cat jenis NC teman-teman Disini untuk Cat dasar yang memang kita gunakan Seperti gini Itu kembali lagi pada teman-teman Atau selera teman-teman juga ya Kalau saya sih Kalau mendapat projek Cat candy tone Apalagi cat candy tone merah Seperti gini Memang saya udah kebiasaan ya Untuk cat dasar silvernya Itu memang saya tambahkan Cat inti atau cat candy merahnya Teman-teman Ada banyak hal yang Saya rasa itu Diuntungkan buat saya Itu bisa irit bahan Irit bahan Untuk cat candy merahnya nanti Dan Yang kedua itu Bisa meminimalisir Untuk cat candy merahnya ini Jangka panjangnya itu Lebih awet untuk mengalami Yang namanya Pudar teman-teman Dan ini kita masuk ke Lapis yang kedua teman-teman Untuk lapis yang kedua Usahakan disini untuk Setting spray gun Saya tidak rubah Sama sekali Untuk Supaya untuk Partikel metaliknya itu Antara lapis pertama Dan kedua itu Relatif sama Teman-teman Oke untuk cat dasar Kita dapatkan hasil Seperti gini teman-teman Nah Seperti gini Ini pink metalik Dan untuk Pengerjaan dua layer Untuk cat dasar Untuk catnya masih Sisa ini Catnya masih Sisa segini Irit banget Kita diamkan dulu Ini kisaran Ya kurang lebih 30 sampai Minimalnya Satu jam teman-teman Oke seperti gini Untuk cat dasarnya Nah seperti gini Oke kita masuk ke tahap selanjutnya Untuk cat dasar Sudah kita keringkan Ya kurang lebih di 30 menit Kurang lebih Disini kita lanjut ke Warna inti teman-teman Ini cat candy merah Untuk cat candy merah Yang kita pakai Disini kita gunakan Cat jenis PU Teman-teman Karena memang Cat candy merah ini Gimana ya Karena cat jenis candy itu Rawan pudar Jadi disini Tetap saya jaga kualitas Jadi Disini saya gunakan Cat jenis PU Teman-teman Dan tinernya pun Kita gunakan cat Maksud saya Kita gunakan Tinner PU Teman-teman Untuk rasionya Disini kita gunakan Yaitu Satu Banding Satu teman-teman Satu untuk cat candy merahnya Dan Satu untuk thinner Oke untuk Tahap Cat candy merah Untuk setting spray gun Kita samakan Dengan cat dasarnya Untuk pattern Kita buka penuh Untuk jarum kita penuh Kita buka penuh Maksudnya Untuk angin Ya kita sesuaikan Aja teman-teman Dirasa desisan Pada spray gunnya Ini udah Tidak terlalu kenceng Dan juga Tidak terlalu Pelan Udah Kita langsung Tancap gas aja Oke disini Untuk ngomongin Teknik aplikasi Teman-teman Disini Kita tidak gunakan Istilahnya One visit aplikasi Karena memang Untuk teknik Aplikasi One visit Aplikasi ini Itu kembali lagi Pada kondisi Dan bahan Yang kalian gunakan Teman-teman Ketika kita Menggunakan Bahan Cat jenis Yang tergolong Transparan Atau cat candy Seperti gini Itu memang Kesusahan ya Ketika kita Langsung Menggunakan Teknik Yang tanpa jeda Jadi tetap Kita gunakan Flash off Namun Flash off Flash off nya ini Tidak lama-lama Banget Kita jeda Ya Misal kita Tembak bagian Sepakbor depan Lalu kita lanjut Ke bagian Tangki Seperti gini Nah kita Kita ulangi lagi Ke bagian Sepakbor depannya Lagi teman-teman Nah untuk Jedanya ya Kurang lebih Ya kisaran Di Satu menit Teman-teman Disini untuk Ngomongin teknika Aplikasi Cat candy Tune Seperti gini Khususnya Buat teman-teman Yang mungkin Masih Masih Pemula Seperti saya Usahakan Untuk pengaplikasiannya Itu kita Dahulukan Yang Yang memang Tersulit-tersulit dulu Teman-teman Istilahnya Selempit-selempit Disini kita Tembak bagian Pinggir-pinggir dulu Secara Keliling Lalu Kita Bisa Tembak Ke bagian Yang Sekiranya Mudah kita Jangkau Teman-teman Disini Untuk Overlap Kita buat Serapat mungkin Teman-teman Untuk Mendapatkan Cat Hasil cat candy Pada projekan kali ini Benar-benar Merata Teman-teman Istilahnya Tidak ada yang Tipis Ada yang Tebel Gitu Jadi kita Aplikasikan itu Tidak Istilahnya Loncat-loncat Teman-teman Semisal kita Mulai dari Kanan Sampai ke Kiri Lalu Kita ulangi Dari Kanan Dan Kiri Juga Teman-teman Semisal itu Kita Aplikasikan Secara Beraturan Atau istilahnya Kita Tidak Ngawur Untuk Pengaplikasiannya Karena Mengingat Ini Untuk cat Jenis candy Seperti Gini Teman-teman Kalau Memang Kita Nyemprotnya Itu Asal-asalan Loncat Sana Loncat Sini Lah Itu Memang Dikawatirkan Untuk Cat Yang Mempunyai Daya Tutup Yang agak Sulit Seperti Gini Itu Sangat Beresiko Catnya Itu Ada yang Tebel Dan Ada yang Tipis Teman-teman Dan Ngomongin Lapisan Disini Kita Coba Naikkan Sebanyak Dua Lapis Atau Dua Layer Teman-teman Dan Menurut saya Untuk Catnya Ini Udah Cepet Banget Ya Menutup Kemungkinan Berkat dari Cat Dasar Yang Memang Kita Dekatkan Dengan Cat Intinya Ini Dan Yang Kedua Memang Kita Gunakan Cat Yang Tergolong Kualitas Agak Bagus Cat PU Itu Memang Daya Tutupnya Lebih Cepet Teman-teman Dan Yang Terpenting Dalam Pengaplikasian Epoxy Maupun Base Seperti Gini Maupun Itu Cat Solid Cat Metal Cat Candy Seperti Gini Itu Teman-teman Jangan Terpatok Pada Jumlah Lapisan Ya Atau Istilahnya Semakin Tebal Itu Semakin Bagus Itu Malah Nantinya Ketika Kita Naikkan Clear Code Malah Itu Menjadi Problem Teman-teman Entah Itu Clear Nya Itu Gak Mau Kering Istilahnya Mau Ditekan Kuku Masih Lembek Nah Itu Kemungkinan Dari Teknik Cat Yang Salah Teman-teman Bisa Kalian Aplikasikan Tebel Banget Gitu Dan Yang Kedua Cedah Antara Base Atau Cat Ke Clear Itu Yang Tergolong Kurang Sesuai Teman-teman Jadi Patokannya Saat Kalian Mengecat Seperti Gini Yang Penting Itu Rata Dah Cukup Gak Perlu Kalian Tembak Lagi Tembak Lagi Sampai Tebel Nah Nah Itu Yang Mengakibatkan Nanti Malah Terjadinya Trouble Saat Kalian Melakukan Finishing Clear Code Dan Malah Catnya Lambat Untuk Kering Teman-teman Dan Ini Hasil Kerjaan Kita Teman-teman Pada Kesempatan Kali Ini Dan Untuk Warna Candy Merah Seperti Gini Nah Seperti Gini Dengan Kita Gunakan Cat Dasar Pink Metallic Memang Untuk Candy Merah Seperti Gini Ketika Kita Menggunakan Cat Dasar Yang Tergolong Partikel Metallic Lebih Halus Dia Tidak Nampak Untuk Kerlip Metallic Ketika Cat candy Seperti Gini Terkena Pantulan Cahaya Oke Disini Kita Lihat Ini Dua Lapis Sudah Langsung Pekat Untuk Warna Merah Dan Ngomongin Keberhasilan Kita Dalam Mengaplikasikan Cat Candy Seperti Gini Yang Memang Untuk Pengerjaan Cat Candy Seperti Gini Penuh Dengan Tantangan Banget Ya Kita Dapatkan Seperti Gini Teman Teman Kita Lihat Tidak Ada Bagian Yang Memang Tebel Tipis Istilahnya Belang Itu Kita Tidak Jumpai Pada Project Kali Ini Teman Teman Intinya Kita Saat Mengaplikasikan Itu Yang Pertama Kita Tidak Loncat Dalam Pengaplikasian Yang Kedua Memang Kita Dibutuhkan Pengaplikasian Overlap Yang Memang Rapet Dan Yang Kedua Kita Didukung Oleh Sepregan Teman Teman Semisal Kita Mengaplikasikan Cat Seperti Gini Usahakan Sepregan Dalam Kondisi Lagi Prima Istilahnya Prima Itu Sepregan Tidak Mengalami Yang Semburannya Bolong Tengah Maupun Semburan Sepregan Yang Tebel Di Bagian Pinggir Teman Teman Itu Malah Kesulitan Saat Kita Mengaplikasikan Cat Jenis Candy Seperti Ini Teman Teman Dan Untuk Proses Clear Code Nanti Kita Bagi Di Penjelasan Selanjutnya Teman Teman Karena Ini Durasi Videonya Udah Lumayan Panjang Jadi Nanti Untuk Tahap Clear Code Kita Di Kesempatan Selanjutnya Dan Ini Nantinya Kita Akan Beri Stripping Teman Teman Nah Jadi Di Video Selanjutnya Kita Akan Bahas Bagaimana Cara Kita Mengaplikasikan Clear Code Di Atas Stripping Motor Seperti Ini Teman Teman Oke Dan Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Kali Ini Tentang Pembahasan Bagaimana Pengaplikasian Cat Jenis Candy Seperti Gini Supaya Mengendapatkan Hasil Yang Maksimal Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Semoga Video Ini Ada Manfaat Jika Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Tinggal Kepertanyaan Di Kolom Komentar Insya Allah Saya Balas Teman Teman Dan Sampai Jumpa Di Video Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye N Terima kasih telah menonton